Intro Seorang yang dikonfirmasi positif virus corona tentu bukan perkara yang mudah Tidak sedikit orang yang menderita penyakit covid-19 juga bisa menyebabkan penderitaannya menjadi stres Namun, jika stres ini dibiarkan terus menerus, ternyata dapat berakibat kurang baik pada pasien tersebut Hal ini diungkapkan oleh psikolog tim leader sahabatku, Muhammad Khalid M. Psikolog dalam talk show tetap aman dan imun di tengah pandemi covid-19 Yang ditanyakan di channel youtube BNPB Jumat 2 Oktober 2020 Khalid menyebut jika terlalu stres akhirnya dapat menurunkan daya tahan tubuh atau imunitasnya Hal ini karena pasien sudah mendapat label negatif, bahkan dari dirinya sendiri Untuk mengatasi itu, langkah pertama yang dibutuhkan pasien itu adalah dukungan dari keluarga inti Support ini dilakukan dengan berbagai cara agar pada akhirnya bisa sembuh Berikut ini 5 tipsnya Yang pertama, mencoba berempati bahwa covid-19 menyerang semua lapisan masyarakat di dunia Kedua, sebisa mungkin kurangi stigma negatif terhadap pasien corona Sebab bukan hanya pasien saja, stigma ini justru akan menurunkan imunitas keluarga pasien Ketiga, membatasi diri dengan paparan berita Khalid menyebut, sejak awal pandemi di Indonesia semua info tentang corona yang belum tentu kebenarannya Sehingga yang awalnya masyarakat, biasa saja, tapi lama-lama, menjadi cemas Keempat, penting melindungi diri dan keluarga Yakinlah bahwa meski di luar masih ada virus berseliweran Maka dari itu, penting melindungi diri ikut protokol kesehatan baik di luar, rumah, di tempat kerja, transportasi umum Hingga kembali ke rumah Kelima, memberikan dukungan ke tenaga kesehatan Penting bagi masyarakat, tahu kejalan seperti ini Beri support tenaga medis dengan cara membuat hidup sehat, aktivitas fisik meski tidak berat Keenam, biasakan diri untuk terkena matahari Ketujuh, saling dukung sesama Itulah tips manfaat, pikiran positif sehingga imunitas tetap terjaga